Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Max Lang sebagai hitam melawan Adolf Andersen pada tahun 1859 di Berslau, Jerman. Ya, disini Andersen memulai dengan E4, dibalas lain dengan E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, Roy Lopez, kuda D4, bentuk pertahanan bit, ancam gajah dan tantang kuda, kuda kali D4, pion makan, lalu Andersen mengakhiri opening dengan gajah C4, menekan pion lemah hitam, kuda F6, E5, Ancam kuda, hitam balas dengan D5, ancam gajah, gajah mundur ke B3, Leng tidak berusaha menyelamatkan kudanya, tapi gajah G4, ster, F3, menutup dan balik ancam gajah. Dari dua ancaman ini, hitam memilih melangkahkan kudanya ke E4, kuda tidak bisa dimakan karena terpin gajah, dan jika putih makan gajah, maka menteri H4, skak. Raja tidak boleh kemana-mana, karena kalau ke F1, tentu skak mat, sama juga kalau disini raja pindah ke E2, menteri F2, skak, raja D3, kuda C5, skak mat. Jadi, langkah aman hanyalah G3, menutup dan ancam menteri, tapi ini juga akan berakhir buruk untuk putih. Selain kehilangan benteng, juga sisi raja akan jadi porak-poranda. Ya, walaupun hitam kalah jumlah perwira, tapi dari segi posisi, putih dalam bahaya. Jadi, di situasi ini, putih memilih langkah hati-hati dengan rukade. Baru setelah hitam D3, membuka diagonal serangan gajah. Putih memberanikan diri makan gajahnya hitam, membuka lajur serangan benteng. Namun, hitam menyerang lebih dulu dengan gajah serima, skak, raja H1. Di sini, langkah kembali membuat kejutan dengan kuda G3, skak, memaksa putih makan kuda tersebut. Kemudian, hitam melanjutkan serangannya dengan menteri G5, berencana ke H6 untuk skak mat, Andersen benteng F5, dengan maksud, apabila menteri skak ke H6, benteng bisa menutupnya dengan ke H5. Akan tetapi di sini hitam H5, yang jika benteng makan menteri, maka pion kali G4 di skaper skak, benteng menutup. Benteng makan, skak mat. Itulah kenapa di sini putih tidak makan menteri, dan memilih pion kali H5, berusaha menghilangkan kesempatan skak hitam di lajur H. Tapi tentunya menteri makan benteng, kemudian putih G4, tambahan penjagaan pion. Dan Leng kembali membuat langkah fantastis dengan benteng kali H5, skak, pion makan benteng, menteri E4, bermaksud skak ke H4. Menteri F3, menantang pertukaran dan berusaha membantu pertahanan, menteri H4, skak, menteri menutup skak, menteri E1, skak. Raja H2, gajah G1, skak. Sampai di sini Adop Anderson menyerah, karena raja pastinya harus kembali ke H1. Lalu gajah F2, di skaper skak, dan mengontrol petak G3, putih Raja H2, dan hitam menteri G1, skak mat. Langkah yang luar biasa dari next line. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur. Terima kasih atas like dan komentar. Terima kasih.